Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman subscriber pakri cuspit kali ini kita akan membahas sebuah sistem hydrogen karnister sistem yaitu karnister yang sudah lazim dipakai di mobil-mobil baru jadi cara kerjanya adalah mengambil uap bahan bakar yang ada di penampungan atau di tangki bensin kemudian disalurkan dan dimasukkan ke intake manifold yang diatur masuknya itu diatur oleh sensor kran kran otomatis yang di olah diset melalui sensor yang diolah melalui ECU atau EJU tapi kali ini kita akan membuat sistem itu kita pakai atau dia kita aplikasikan di kijang super jadi sederhananya kita eh praktekkan seperti ini ilustrasinya jadi ini perhatikan kursornya di sini adalah tabung bekas parfum refill yang terbuat dari aluminium kemudian kita lubangi dua kanan dan kiri yang di atas adalah tertutup rapat bener-bener rapat jadi disini adalah hampak udara kecuali udara dari dua lubang yang kita bur dan kita selak kasih selang ini kita kasih dalamnya tabung ini kita kasih bahan bakar bisa pertalit bisa pertamak kemudian dikasih dua lubang dan dikasih dua pipa yang satu pipanya yang adalah pipa yang tenggelam di bawah pertamak dan ujung pipanya yang satunya dikasih kran karena untuk mengatur besar kecilnya udara yang masuk ke dalam eh tabung tabung ini tabung bahan bakar yang nantinya akan menghasilkan udara yang masuk ini nantinya akan menghasilkan gelembung-gelembung gelembung-gelembung udara dari hasil ini gelembungnya pertamak atau pertalit sehingga menghasilkan hidrogen yang dihisap melalui lubang pipa keluar outnya ini outnya dan masuk ke ruang katalis atau pipa katalis atau tabung katalis kemudian dicampur dengan PVC lah inilah maksudnya HCS dicampur dengan blukor kata orang-orang itu blukor atau apa itu ya Nah ini kita gua kita jadikan satu katalis dan apa karnister dan blukor ini kita olah dilup di tabung katalis yang manakah tabung katalis ini kita masukkan atau kita letakkan di area kenalpot supaya bisa menghasilkan panas yang mana panas tadi bisa mengolah uap oli dan uap pertamak menjadikan jadi satu sehingga disedot atau dimasukkan ke intake manifold dan menjadikan tenaga tambahan bagi mobil itu ilustrasinya dan coba praktekkan bagaimana cara pemuatannya Oke simak terus videonya sebelum kita lanjut subscribe dulu channel pakriju speed agar bisa mengikuti video-video terbaru dari channel ini baik para subscriber kali ini kita mau coba eksperimen kemudian ini bahan-bahannya sudah kami siapkan yang pertama ada pipa ini pipa bekas dari bensin tangki bensin mobil nah ini ada dryer dryer bekas dari dryer AC nah ini kita buat untuk menambahkan torsi dari kijang super nanti kita tambahkan melalui uap apa namanya bensin atau uap pertamak dan juga uap dari uap dari oli kita satukan jari satu di tabung ini nah kita masukkan ke intake manifold nah ini nanti kita belah kita masukin apa pipa ini dari apa PVC atau uap oli dan yang satunya dari uap bensin nah kita coba untuk buka dulu atau melubangi ini untuk memasukkan pipa ini ikuti terus videonya sampai akhir dan jangan lupa like and subscribe dan bila ini bermanfaat bisa untuk di share Terima kasih ini sudah kita belah sudah kita potong tujuannya untuk membersihkan bekas-bekas uli yang ada di dalam dryer ini ini kan dari uli-uli kompresor AC ini kan masuk ke sini jadi banyak uli kita bersihkan dulu sampai kita tutup bersih baru nanti kita tutup kembali nah tutup pakai ini juga bisa dikembalikan atau kita tutup dengan plat ini kita bersihkan dulu ikuti terus videonya nanti bagaimana hasilnya agar kita semua tahu baik sobat subscriber ini yang tadi yang sudah kita belah jadi dua atau kita potong jadi dua nah yang satu ini sudah kita kembalikan sudah kita lem pakai lem besi ini dikasih pipa ini dilubangi dikasih pipa nah sampai ke sini dikasih pipa disitu dikasih pipa ya kemudian ini yang tutup atas ini kemarin kan ada tempat apa namanya ini ini yang atas ada tempat untuk nepelnya atau drat ini ini kita potong kemudian kelihatan kelihatan lubangnya nah ini langsung kita masuk di pipa juga pipa yang ini yang ini nanti panjangnya mentok sampai sini nah panjangnya mentok sampai sini ya untuk sampai sini untuk sampai sini nanti kita tutup kembali ini nanti kita lem juga sama seperti yang sebelah sini kita lem jadi nanti untuk pipa yang ini ini dapat dari uap BBM baik itu pertamak ataupun pertalite kemudian yang ujung sini yang ujung sini ini nanti dapat jalur dari uap oli wap oli yang dari PVC wap oli dari PVC nanti masuk sini ya kemudian ini panjang fungsinya agar uap oli ini nanti langsung masuk ke sini dan yang uap bensin ini ini cuma pendek disini ngumpul jadi satu disini kemudian dikeluarkan disini nah nanti ini dikasih pipa juga nah dikasih pipa juga ini dikasih pipa ini nanti pipa yang ini masuk ke intake manifold nah tujuannya apa ini adalah nanti untuk menaikkan torsi atau napas dari kijang super nah ini nanti kita lem dulu kita lem kemudian ini naik kita lem juga baru nanti kita akan rangkai berikutnya oke ikuti terus videonya jangan lupa like and subscribe dan juga share apabila video ini bermanfaat sahabat subscriber pak gerju speed nah untuk tabung ini sudah selesai kita rangkai semua jadi disini ada tiga apa namanya lubang lubang yang pertama ini dari uap pertamat kemudian uap yang kedua ini ini dari uap oli dan yang ketiga ini ini lubang untuk arah ke intake manifold jadi yang yang dari apa pertamat ini cuma sampai disini saja sampai disini kemudian yang dari uap oli ini panjang sampai disini jadi harapannya uap oli sama uap pertama bisa menyatu disini kemudian disedot atau di alirkan ke intake manifold ya di alirkan ke intake manifold masuk ke ruang bakar tujuannya untuk menaikkan torsi dari kijang super oke setelah itu kita proses untuk loop apa namanya botol pertamatnya ini nanti ini dikasih dua lubang yang pertama nanti lubang yang pertama itu untuk menghisap uap pertamat dari bawah ke atas kemudian untuk lubang yang kedua lubang yang kedua ini nanti masuk ke sini nah masuk ke sini ke lubang ini ini jadi ini ini botol ukuran satu liter ini biasanya yang digunakan untuk apa namanya toko toko-toko parfum untuk tempat parfum refill nah ini oke kita lubangi dulu yang botolnya ini simak terus videonya jangan lupa like and subscribe ini botolnya sudah kita lubangi nah untuk pipanya untuk pipa yang untuk untuk apa hisapan ini panjang sampai bawah panjang sampai bawah nah ini sampai bawah kemudian ini yang masuk ke tabung kedua tadi ini masih yang tabung kedua ini yang untuk hisapan nah ini sampai bawah nanti jadi untuk pertamat kita isi separoh separoh nah sehingga pipa yang ini dia masuk sampai bawah harapannya apa begitu nanti dihisap dihisap oleh ini ya harapannya angin yang dari sini udara yang dari sini masuk sampai ke bawah melewati apa namanya pertamat kemudian naik dihisap oleh ini harapannya udara yang melewati pertamat ini bisa membentuk uap dari pertamat kita alirkan ke tabung ini tarian ke tabung ini kita jadikan satu di sini uap pertamat dan juga uap dari oli baru nanti masuk ke intek manipul dan ke ruang bakar oke yang ini kita lem dulu ini juga kita lem dulu sama pakai lem besi seperti ini kita lem oke simak terus videonya sampai akhir mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat subscriber semua oke ini sudah selesai sudah siap untuk bahannya tinggal kita merangkai di mobil jadi nanti botol ini kita isi pertamat kita isi separoh saja kalian separoh ini untuk ruang penguapan yang pipa yang satu yang kecil ini untuk hisapan udara ini kita pasang masuk sampai ke bawah kemudian ini pipa yang untuk menghisap masuk ke tabung ini masuk ke selang ini nanti masuk ke selang ini ini pipanya langsung sampai ke sini sampai kemudian yang ini kemudian yang ini ini dari uap oil PVC uap oli ini sampai disini saja harapannya uap petamat dan uap oli menyatu disini kemudian dihisap oleh intek manipul ini dan masuk ke ruang bakar oke kita rangkai dulu di mobil nanti kita lihat bagaimana hasilnya apakah benar bisa menaikkan torsi simak terus videonya oke ini sudah terangkai ini tabung sudah kita kita isi bertamak separoh ini untuk lubang angin ya ini saya kasih keran infus nah tujuannya nanti untuk mengatur udara yang masuk kemudian dari ini selang hisap ini ini masuk ke sini nah tabung tadi saya pasang disini saya pasang di kenal pot saya tali disitu sementara saya masih tali dengan kawat kalau itu untuk coba dulu nah ini masuk ke sini kemudian yang dari uap oli PVC ini juga masuk ke sini kita satukan disini bercampur disini baru masuk ke intek manipul ini masuk ke intek manipul kenapa saya taruh di kenal pot ini harapannya uap bensin atau uap bertamak dan uap oli ini sudah panas sudah panas sehingga begitu masuk ke intek manipul ke ruang bakar dia mudah untuk terbakar oke kita coba dulu kita hidupkan simak videonya sampai akhir jangan lupa like and subscribe baik sahabat subscriber ini sudah kita pasang di kijang super mesin sudah saya hidupkan bedanya pada saat sebelum pakai ini ya sebelum pakai ini kalau pakai ini putaran stasioner lebih stabil lebih rata nah ini lebih rata kemudian untuk tinggal lebih handbag ya lebih handbag ya kemudian yang membedakan signifikan mobil ini awalnya pada saat lepas gas ya pada saat jalan lepas gas suara kenal pot nembak nembak nah setelah pakai ini nah setelah pakai rangkaian ini suara tembakan di kenal pot hilang nyaris sudah ada kemudian untuk tarikan lebih enteng mulai RPM bawah sampai atas yang ngisi terus ngisi terus ya lebih ringan lebih enteng nah kalau masalah BBM saya belum coba apakah lebih kirit atau tidak tidak tapi yang jelas untuk putaran stasioner suara tembakan di kenal pot RPM bawah RPM atas ngisi terus tarikan enteng ini ini hasilnya saya anggap ini berhasil oke demikian tutorial kali ini tetap di channel Pak Tridu Speed jangan lupa like and subscribe dan bagikan apabila video ini bermanfaat ini saya terapkan di Kijang Super tahun 1995 dengan mesin 5K terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati